Hai guys, gue Kohar dari KoharTV dan di video kali ini kita akan reaction video-video yang kalian tag di Instagram gue Oke guys, sebelum kita mulai jangan lupa pencet tombol like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar ada notifikasi kalau ada video baru dari gue Dan kita langsung aja video pertama dan video pertama ini, inget gak gue dulu waktu itu pernah bikin eksperimen koin, yang koin itu seimbang Dan beberapa diantara kalian ada yang udah nyobain sendiri dan diposting ke Instagram dan dimention ke gue Terima kasih banget, mantap kalian dan kita lihat sekarang foto-foto yang kalian bikin yang kesimbangan koin tersebut Oke langsung aja, ini pertama dari Bial.Fahri, nah dia bikin kesimbangan koin, koinnya pake uang koin 200an atau berapa nih Apa campuran ya, kayaknya campuran deh ini koinnya Dan dia koinnya ini ya, gak keliatan ini, ini kurang, kurang kesini gitu loh angle kameranya Karena gak keliatan golongnya gitu, tapi bagus, udah nyobain, terima kasih banget udah nyobain kesimbangan koin Dan terima kasih udah nge-tag gue Lalu ada juga dari siapa nih, namanya Arafi Hendrawan06 Nah, dia bikinnya, wah ini panjang banget dia koinnya, sampe kayak kereta ya Dia bikinnya pake koin 500an, sama kayak gue, ada koin seribuannya juga Dia bilang setelah berkali-kali jatuh akhirnya selesai, wah mantap Dan dia koinnya nyambungnya satu doang ya, yang di ujung Tapi keren, akhirnya bisa ya, bisa cobain Ayo, kalian yang mau nyoba-cobain juga, cobain aja Dan kalo ada yang bisa nyobain sampe tinggi koinnya, atau panjang, gede banget Wah itu boleh sih, di videoin ya, di videoin atau di foto Oke, sekarang kita lanjut Seperti biasa, kita akan liat video-video eksperimen Video pertama, ada orang pekerja kabel, petugas kabel Dan dia bermain-main dengan listrik Kita liat videonya kayak apa Nah, ini ya, gila gak sih Listriknya bisa sampe nyamber-nyamber ke sarung tangan gitu loh Dan mungkin ini emang kostum dan sarung tangannya emang didesain Supaya orang tersebut gak kesetrum Jadi, emang petugas-petugas listrik ini punya pekerjaan yang berbahaya sih Oke, video selanjutnya adalah pindah rumah Video pindah rumah, kita liat video pindah rumah kayak apa Oke, jadi ini bener-beneran rumahnya yang pindah ya Jadi, ini rumah panggung ya Tapi adat apa sih nih, yang rumahnya bisa kayak gini, bisa digotong Tapi, kebayang gak sih misalnya yang tinggal di rumah gitu Lagi pulang kampung kan, atau pergi kota Terus, tetangganya ngeprank Eh, ngeprank yuk, ngeprank yuk, jalin yuk, jalin Rumahnya digotong-gotong gitu loh Wew, pindahin, pindahin, pindahin Ntar dia pulang-pulang, rumah gue mana? Pindah alamat Pindah alamat Nah, ini gue gak tau nih Ini apakah emang ada adat tradisi di suatu tempat yang seperti ini Atau ini lagi syuting dan rumahnya masih dipindahin Atau apa, coba kalian komen ya di bawah ya Atau coba kita liat komen-komennya Oh, ada yang bilang Bugis Saya dari Bugis sudah biasa lakuin begitu Oh, berarti di Bugis emang biasa pindahin rumah kayak gitu ya Tapi ada juga yang bilang ini Malaysia Hmm, jadi yang bener-bener mana nih Ini Malaysia atau Bugis nih? Menurut kalian ini emang di Bugis? Kelawesi Selatan atau Malaysia? Dan, coba komen kalau ada yang kalian ada yang tau Kenapa rumah bisa dipindah-pindahin kayak gitu? Gunanya buat apa? Kalau ada yang orang Bugis nih, coba bisa komen di bawah Kenapa rumah dipindah-pindahin kayak gitu? Video selanjutnya adalah Kalian pernah nonton ini Avatar Eng The Last Airbender Nah, disini kita akan melihat kekuatan Siapa? Yang cewek, yang waterbender Tara ya? Eh, bukan Katara, Katara Kita akan melihat Katara in real life Wih, kita liat ya Wih, gila ya Ini simple banget sih, cuman keren Jadi, dia kayak menggunakan pertahanan Wih, pertahanan menggunakan air Jadi, ngu Jadi, apa ya? Waterwall Waterwall, iya kan? Ini namanya waterwall Tembok air Wih, nih kalau kalian main-main di kolam berenang Temen kalian ada yang bawa bola Bola-bola kayak gitu Kalian bisa coba nih Eksperimen kayak gini nih Bikin tembok air pake tangan Sat Terus, eh Supaya bolanya gak mentok ke kalian Oke, next kita akan melihat Sebuah pertunjukan Bola yang bisa melayang-melayang Punya sayap Dan, gue mau bertanya ke kalian Apakah ini sulap? Ataukah emang teknologi? Atau apa? Kita liat bareng-bareng Oke, menurut kalian apa? Menurut kalian Apakah ini Emang ada gadget Yang bisa bermain-main seperti itu Atau gimana? Tapi Kalau menurut gue Ini sebetulnya ini adalah trik sulap Karena dulu gue pernah ngeliat trik sulap Yang mirip kayak gini juga Tapi bukan Bukan bola Terbang kayak gitu Tapi rokok Jadi dia ngerokok Terus rokoknya dimain-mainin Terus rokoknya bisa terbang-terbang Persis kayak gini Dan itu emang ada triknya Dan gue gak bisa bocorin triknya kesini Karena gak etis Karena trik sulap itu Sebetulnya gak boleh dibocorin Oke, next ya Oke, video selanjutnya Kita akan melihat mesin Yang bisa membuat batu besar Jadi batu kerikil Kita liat Mesinnya kayak apa Mali Terima kasih telah menonton! Oke, ini gue juga baru pertama kali liat nih Mesin seperti ini Mesinnya bisa ngambil batu besar Dan batu besarnya itu bisa digiling-giling Jadi seperti Untuk Bukan untuk Dan batu besarnya bisa digiling-giling Jadi Batu kerikil Apakah kalian ada yang pernah melihat Alat ini di Indonesia? Karena Gue sumpah ini baru pertama kali liat nih Ini alat membuat pasir apa-apa nih Jadi namanya ya Ini ada yang ngetek gue Namanya AlvinAlvin4790 Thank you udah ngetek gue AlvinAlvin Oke, next Kita akan melihat banyak ikan paus Yang berenang di kolam berenang Liat ya Ini kolam berenang Kolam berenang ombak Dan ini Gue tuh setiap ngeliat kolam berenang Tapi orangnya banyak kayak gini Gue tuh selalu ngebayangin Itu kencingnya berapa banyak di kolam berenang ya Pasti ada aja orang yang kencing di kolam berenang Kalian pun ya pernah kan kencing di kolam berenang Ayo ngaku Ngaku Pernah kan kencing di kolam berenang kan Dan gue pun juga Sebetulnya pernah sih kencing di kolam berenang sih Dan Kalian tau gak sih Sebetulnya Kolam berenang itu kan dikasih klorin Atau kaporit Biar Airnya itu Enggak cepet Enggak cepet berlumut Tetep bening Enggak gampang berlumut Tetep biru gitu Tapi kalian tau gak sih Air kolam berenang itu kan punya bau ciri khas gitu ya Yang bau nyengat gitu Dari kaporit Nah Sebetulnya Itu kolam berenang Kalo dikasih kaporit Terus udah Gak diapapain gitu ya Gak ada yang berenang disitu Berhari-hari Baunya tuh gak terlalu nyengat gitu loh Tapi begitu udah ada orang berenang Ada yang kencing disitu Nah kaporitnya jadi bereaksi sama air kencing Jadi yang kalian cium itu Sebetulnya bawa air kencing Yang udah bereaksi sama air kaporit Oke Menurut gue Ini Air kencing di dalam kolam berenang ini Dengan kolam Segede ini Dan orang sebanyak ini Menurut gue Air kencingnya Ada sebanyak 20 galon Ya pokoknya Kalo kalian berenang Di kolam berenang Itu kalian berenang Dengan air kencing orang juga Jadi hati-hati Kalo berenang di kolam Jangan sampe airnya tertelen Karena kalian nelen air kencing orang juga Gak-gak Tapi air kencingnya itu kan udah bercampur Jadi kadar air kencingnya itu ya Gak berpengaruh banget sih Buat kalian Maksudnya kalo tertelen pun Airnya ya gak berpengaruh banget Tapi bener itu ada air kencingnya Walaupun sedikit Oke yaudah Sekian dulu untuk video kali ini Pokoknya kalo kalian nemuin video-video yang menarik Di Instagram Ataupun di TikTok Boleh mention Tag ke gue At KoharuTV Kalo di TikTok At KoharuTV Real Dan kalo kalian punya video sendiri Atau Apapun Yang menarik gitu ya Kalian boleh praktekin Kayak yang koin tadi tuh Praktekin aja Taruh fotonya di Instagram Atau videonya di Instagram Dan mention ke gue Sekian dulu untuk video kali ini Gue Koharu dari KoharuTV Jangan lupa like, komen, subscribe Dan tonton video gue yang baik Sub indo by broth3rmax